Intro Atas perintah Pangdam Jaya, pasukan TNI berkendaraan taknis menurunkan puluhan baliho bergambar mimpin Front Pembela Islam Rizik Sihab di kawasan Jakarta Pusat. Langkah itu kemudian diikuti sejumlah daerah yang juga menurunkan baliho bergambar Rizik Sihab. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu, bubarkan saja itu, ya. Kalau coba-coba dengan TNI, mari, ya. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur, tak sukanya sendiri. Ingat ya, saya katakan, ingat, saya katakan. Ya, itu perintah saya. Itulah pernyataan Pangdam Jaya Majen Dudung Abdurrahman setelah menginstursikan pencopotan baliho bergambar pemimpin Front Pembela Islam Rizik Sihab. Semua baliho yang terpampang di sepanjang jalan di kawasan Jakarta Pusat diturunkan pada Jumat siang. Puluhan prajurit TNI berkendaraan taknis dari Kodam Jaya dikerahkan dalam patroli pengamanan tersebut. Menurut Dandim 0501 Jakarta Pusat, Kolonel Infantri Luqman Arief, pencopotan dilakukan lantaran pemasangan baliho tidak sesuai dengan prosedur. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menilai, langkah TNI mencopot baliho Rizik yang melanggar aturan merupakan hal wajar. Ya, kita ada aturan dan mekanismenya. Petugas itu ada melakukan monitoring, pengawasan, pengecekan, langsung turunkan. Tapi kan kadang-kadang malam ini turunkan, besok lagi dipasang lagi. Malam ini turunkan lagi, besok lagi dipasang lagi. Jadi kita minta dukungan dari masyarakat untuk patuh, taat, dan tertib. Semua ada aturan pasang baliho, pasang spanduk, pasang umbul-umbul, bahkan reklama, dan sebagainya. Semua ada aturan. Kita minta masyarakat semuanya patuh dan tertib. Pencopotan baliho Rizik Sihab oleh TNI di kawasan Jakarta Pusat juga diikuti di sejumlah daerah. Di Palembang, gabungan anggota TNI, Polri, dan Satwa PP mencopot baliho Rizik Sihab di dua titik. Di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Radial, Kecamatan Ilir Barat 2 pada Jumat malam. Hal yang sama juga terjadi di Kota Solo, Jawa Tengah. Tim Liputan, CNN Indonesia. Ya tadi ya kita dengarkan bersama pernyataan yang cukup keras datang dari Pangdam, Jaya. Majen TNI Dudung Abdul Rahman terkait dengan pimpinan FPI Rizik Sihab. TNI juga menurunkan baliho bergambar Rizik. Langkah TNI menuai pro dan juga kontra. Benarkah TNI bertindak berlebihan di luar dengan tupoksinya? Ada kegeraman apa hingga TNI perlu turun tangan? Kita coba diskusikan malam hari ini bersama dengan Pak Saifullah Tamliha, anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat malam Pak Saifullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ada Bu Kony Rahakunini Bakri, pengawat militer. Selamat malam Bu Kony. Selamat malam. Baik. Saya mau ke Pak Saifullah terlebih dahulu. Pak Saifullah, tepatkah langkah TNI ikut menurunkan spanduk ormas dalam hal ini adalah FPI bergambar Rizik Sihab? Kalau kemudian Anda menyebut ini tidak tepat, di mana letak TNI keluar dari tupoksinya Pak? Kita ingin TNI melaksanakan tugas dan meminangnya sesuai dengan konstitusi negara. Dalam hal ini Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Di situ dicatakan bahwa TNI adalah alat pertahanan negara. Nah, kemudian di samping alat pertahanan negara, maka untuk keamanan negara itu diberikan kewinangan kepada kepolisian Republik Indonesia. Nah, saya ingin menekankan bahwa pertahanan negara yang dimaksud adalah menjaga keutuhan negara. Kesatuan Republik Indonesia, perlindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia, dan juga tugas-tugas operasi militer selain perang. Operasi militer yang selain perang, yang disetujui oleh LPR maupun sesuai dengan perintah Presiden ada dua. Yang pertama adalah membantu pemerintah daerah, misalnya kegiatan tentara membangun desa. Kemudian yang kedua adalah DPR bersama pemerintah telah merevisi Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penindakan Tidak Pidana Terrorism. Yang sebelumnya itu kewinangan penuh dikogam oleh kepolisian Republik Indonesia. Kemudian sekarang dapat diperbantukan oleh tentara nasional Indonesia. Nah, untuk tugas yang kedua ini, tugas operasi selain perang yang kedua ini, sampai saat ini kami masih menunggu peraturan Presiden untuk pelaksanaannya seperti apa. Nah, dalam hal ini kami memandang bahwa tindakan TNI melakukan penurunan Baliho dan sebagainya menurut kami belum tepat Karena masih ada kewinangan dimiliki oleh institusi yang lain, yaitu Satpo PP, kecuali Satpo PP kemudian meminta bantuan kepada TNI untuk melakukan penurunan terhadap Baliho-Baliho, Habib Ridik Sihab. Nah, oleh karena itu, kami berharap bahwa TNI bisa menahan diri dalam istilah Jenderal Besar, soal apa-apa itu adalah pemenendalian diri. Harus berada dalam real konstitusi negara. Tidak boleh TNI melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari Undang-Undang No. 34 tahun 2004, termasuk operasi selain perang yang harus berada dalam koridor konstitusi berbangsa dan bernegara. Oke, jadi kalau menurunkan spanduk Rizik Sihab begitu, yang kemudian juga kita tahu beberapa waktu belakangan TNI juga tampaknya sudah mulai ada cek, mengecek pasukan elit dan sebagainya. Kalau menggunakan dalil Undang-Undang No. 34 tentang TNI masuk ke dalam operasi militer selain perang, membantu tugas Pemda, tidak bisa di situ? Pak Saifullah? Iya, tidak bisa. Harus ada detailnya. Nah, untuk operasi militer selain perang, itu TNI harus menggunakan APBN pertama sebagai anggarannya. Yang kedua, harus diatur oleh peraturan presiden. Yang diatur oleh perusahaan presiden adalah tentara membangun desa, membantu pemerintah daerah, masuk perintah-perintah untuk kepentingan penanggulangan bencana, seperti gempa di palu dan sebagainya, memerlukan bantuan dari TNI. Itu dibolehkan. Tapi kalau urusan menurunkan sepanduk, itu urusan Satpo PP. Ya kalau Satpo PP tidak berani menurunkan sepanduk itu, jadi dapingi oleh polisi. Kalau polisi tidak berani, ya harus dapingi, baru kemungkinan TNI bisa diperbantukan untuk penampingan itu. Tapi kemudian alasan, kemudian sebuah istilah, Pak, sejenis menghadapi perang, menurunkan kami, itu belum tindakan yang empat. Yang saya tahu tadi berdasarkan pernyataan dari Pak Wagup, Riza Patria, Satpo PP sudah copotkan, polisi juga sudah copot, tapi kemudian dipasang lagi, dipasang lagi. Nah apakah kemudian ini juga berkaitan dengan tadi yang Pak Saifolo katakan, kalau kemudian ini sudah ada, katakanlah koordinasi atau komunikasi baru kemudian boleh atau tidak, ini yang kemudian kita masih tunggu informasi terbarunya. Saya ke Bukoni terbeda dulu. Bukoni kalau tadi Pak Saifolo mengatakan tidak tepat TNI ikut menurunkan baliho, FPI ataupun Rizik Sihab. Anda punya pandangan yang sama atau berbeda, Bukoni? Pada berbeda lah. Memangnya tadi tersenyum simpul saja bertengah pernyataan. Kenapa, Bukoni? Ada undang-undang nomor 34 yang jelas, pasal 1 itu membantu polisi, pasal 7 itu membantu TNI. Nah, polisi dalam hal ini, yang paling terkini, kapolda kita yang baru, kapolda Metro, Dr. Pagli Imran, itu saja sudah setuju dan mendukung apa-apa yang panggap. Tadi Wakup, benar sendiri, dia juga setuju. Karena ada banyak masalah dengan Bukoni Kowalirin. Pertama, siapa itu hoa khair itu? Salon-calon, apa namanya, hasilkan, dia juga nggak isipan apa nggak ikutan, tapi di mana-mana ada gambarnya. Kedua, gambarnya segede-gede alaikin. Ada di mana-mana, tidak bayar pajak, apalagi ada unsur-unsur pembangkangan. Dan ini kan beredar banyak di WhatsApp, coba. Yang menyatakan bahwa, nanti nggak apa-apa turun aja, kita bikin lagi. Kalau dia seorang imam, betul-betul imam betulan. Kenapa dia nggak bisa kontrol masyarakatnya ataupun umatnya itu? Coba. Istanah ini umat Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad sudah meninggal sampai tahun ini. Kita masih, karena kita, itu imam yang harus diikuti, Nabi yang harus diikuti. Jadi, kenapa sekarang usaha Nabi Muhammad, anak buahnya atau umatnya nggak bisa mengikuti apa yang disebut oleh ulama itu? Berarti dia bukan ulama, itu nomor hati. Nomor dua, pernyataan Panglima TNI itu sudah jelas. Ada hal-hal yang mengancam persatuan bangsa ini. Bahannya Panglima mengumpulkan pasukannya, dan juga menyatakan dengan cegat, tentang usahnya untuk mempertahankan persatuan. Apa indikator ini? TNI itu, dan juga poli, itu punya segala perangkat yang dibangun oleh negara ini, oleh kita semua, untuk mengantisipasi segala bentuk ancaman, gangguan, ambatan, dan tantangan terhadap keutuhan, kejawatan, dan persatuan-persatuan negara ketabarungan. Kita lihat apa yang dilakukan oleh seorang imam-imaman ini. Satu, melakukan pembunuhan karakter pada para ulama. Jadi ulama sungguhan, seperti Profesor Kira Sihab, seperti, apa namanya, Pak Kais Agil, seperti Pak Guru Bajang, itu semua digelek-gelekan. Mereka memilih ulama yang kabar-abar, atau ulama KW10 atau KW100, saya enggak tahu, dan menganggapnya itu seperti dewa. Di bulan-bulan, balihonya, balihonya di pembah, atau di apakah, saya enggak tahu. Itu sudah agak-agak sakit jiwa kalau saya bilang. Kedua, propaganda anti-pemerintah. Wujudkan untuk menawarkan sebuah, apa ya, lagu agak itulah, seolah-olah kalau diganti pemerintahan ini yang sakit, maka kemudian pemerintahan akan lebih baik, kemudian Indonesia akan lebih hebat, dan lain-lain bahasanya. Itu artinya sudah matah. Mengganggu atau mendorong orang, mengagifikasi orang untuk berubah, atau mengganti pemerintahan yang sakit itu adalah menjelang matah. Oke. Yang ketiga, apa yang dilakukan di luar negeri, apa, gerakan-gerakan, apa, turunkan Basyar, itu menjadi turunkan Jokowi. Itu bedanya. Jadi copy paste dari negara-negara asing, dari negara-negara lain, karena agama itu dijual, dipolitikasi, untuk politik. Itu yang enggak boleh terjadi. Dan ini yang paling parah adalah, kalau tadi dibilang balihonya enggak boleh turun, kenapa enggak boleh turun, karena saya enggak ngerti masalahnya di mana. Wakil Gubernur enggak ada masalah. Nah, polisi, Pak Dr. Imran, Pak Pandil, Imran, tujuh. Kita, saya rakyat, saya berdua di Jakarta, karena saya di Jakarta. Saya juga tujuh sekali, karena saya sudah muak untuk melihat itu di mana-mana, dan saya enggak tahu fungsinya itu apa. Jadi sekarang apa yang mesti kita perdebatkan? Yang pasti, apapun juga yang menjual agama, atau menggunakan agama, untuk memecang balang umat, itu harus sudah diberikan. Oke. Yang terakhir begini. Terakhir, adik terakhir. Ormas. Ada kalimat, seolah-olah kalau Ormas itu, dan ini sebuah Ormas yang benar lah. Karena saya bilang, kesetiaan kita harus kepada TNI atau kepada Ormas? Ya, kepada TNI lah. Dan itu yang salah satunya, BNKRI dan juga supaya supaya matinya kepada negara. Ormas ada Rp431.000. Saya enggak tahu FPI itu nomor berapa Ormasnya. Tapi kalau dia punya kepentingan, Rp431.000 lagi, Ormas lain untuk punya kepentingan. Kenapa ini saya percaya Ormas? Ormas tidak boleh mengalahkan negara. Negara harus mengalahkan Ormas, dan di situ harus punya TNI. Oke, Bu Kony, tadi Anda menyebut ada unsur pembangkangan dengan Baliho-Baliho itu. Apa tanda-tandanya Anda menyebut itu ada unsur pembangkangan dari pemasangan-pemasangan Baliho? Bukankah itu hanya sekedar Baliho biasa, Bu Kony? Ini, Baliho itu kan, kalau saya boleh pasang, kalau semua orang boleh pasang Baliho, saya mau pasang mulai langsung, saya mau pasang 1 juta Baliho saya di Indonesia. Oke. Itu kan enggak boleh. Ya kan? Nomor satu. Nomor dua, Ya, kenapa saya ada indikasi, saya ada yang terima WhatsApp, yang menyatakan bahwa, yang disebut umatnya tadi, kalau memang umatnya menurut saya harus nurut dong, bukan berdil kayak gitu. Yang disebut umatnya, dia bilang, enggak apa-apa, tunggu aja, tunggu dulu. Biar aja sabuk, nanti pasang lagi. Itu sudah pembangkangan terhadap negara. Bagaimana sih? Saat popo-popo PP tidak didengarkan, polisi tidak didengarkan, sekarang mas militer itu tidak mau didengarkan. Ini kita sudah harus main keras. Enggak boleh saya lagi, Ormas mengalahkan negara. Negara harus mengalahkan Ormas. Oke. Ormas kepentingannya adalah 31 ribu. Saya ini kepentingannya hanya satu, NKRI. Oke. Saya ke Pak Saifulo. Pak Saifulo, Anda boleh menanggapi, Pak Saifulo, tidak perlu ada yang diperdebatkan sebetulnya, karena sudah jelas, tadi Bu Koni sebutkan, ada unsur pembangkangan di sana, polisi juga, pada dasarnya tadi Bu Koni katakan, sudah sepakat dengan Pangdam, jadi apa yang diperdebatkan sebetulnya, seharusnya tidak menjadi masalah. Kita mestinya, Bu Koni, kita harus tindak berdasarkan norma-norma hukum. Nah, stat Habib Rizik Sihab itu, statusnya sebagai apa? Kalau dia melakukan pembangkangan, melawan terhadap, proses maksimal secara hukum. Dan itu adalah kewenangan dari, kemudian kita tidak boleh melakukan hukum rimba, siapa yang kuat, siapa yang menang. Nah, proses hukum itu, mesti ditegakkan. Kalau, Bu Koni menyebut bahwa, Habib Rizik Sihab, dan EPE itu melakukan pembangkangan, terhadap negara, tidak ada jalan lain. Terus, diproses secara hukum. Siapa yang bersalah, maka, yang pertama, status Habib Rizik itu, sebagai apa? Kemudian yang kedua, kalau dia terbukti, Ormas itu melakukan tindakan pakar terhadap negara, maka bisa dibubarkan melalui mekanisme pengadilan. Tidak boleh kita kemudian mempunis, balihu-balihu itu mengancam persatuan. Saya lihat, dan sederhana saja, di media sosial saya melihat, dan mencermati betul, balihu itu tulisannya adalah, revolusi akhlak. Revolusi akhlak, apa sih bedanya, dengan biasa dengan Ibu Puan Maharani, ketika menjadi Menteri Koordinator, mencanangkan revolusi mental. Jadi kalimat revolusi itu, kemudian jangan diartikan, bahwa itu pembangkangan terhadap negara. Oke lah, kalau itu dianggap pembangkangan negara, tapi proses secara hukum. Kalau hukum, dan memutuskan, bahwa Habib Rizik melakukan makar, dan organisasi itu terlibat melawan negara, itu bisa dibubarkan. Tapi bukan dengan cara-cara yang, yang masyarakat nantinya, akan membuat pro dan kontra. Nah ini kan, malah TNI ikut memperkeruh suasana, dengan cara menurunkan, balihu Habib Rizik. Nah kalau memang ada orang yang, memasang balihu tanpa izin, tangkap orangnya. Kok orangnya? Mudah kok? Banyak. Ada intelijen negara, ada intelijen negara. Ada TNI punya badan intelijen strategis. Ada pori memiliki, ada jaksa agung muda intelijen. Mudah sekali untuk mengetahui, siapa yang memasang, akan memasang, dan armad dimasang. Tengsel zaman digital, mudah sekali. Sepanjang TNI menggunakan IT, dalam intelijennya itu. Tapi kalau hanya manual-manual, sepatutnya itu, itu tindakan-tindakan, tak sepatutnya ditunjukkan oleh TNI, kepada masyarakat. Oke, jadi maksud Anda begini, Pak Sayafullah Tamliha, silakan kalau memang ada pelanggaran, dari pemasangan sepanduk, ditindak sesuai dengan proses hukum, tapi tidak perlu TNI masuk ke dalamnya. Kira-kira begitu ya, Pak Sayafullah. Nanti juga akan direspon oleh Bu Koni, termasuk saya juga akan tanya Bu Koni, beberapa hari yang lalu, kita tahu bahwa Panglima, sampai kemudian mengumpulkan, mengecek pasukan elit, dan seminggu yang lalu, juga sempat konferensi pers, di depan media dan juga masyarakat. Sinyal apa yang dikirim oleh TNI kepada masyarakat, dengan situasi yang terjadi belakangan ini? Kita bahas di segmen berikutnya, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, saya langsung ke Bu Koni. Bu Koni, menanggapi apa yang tadi Pak Sayafullah katakan, sudah ada sebetulnya kan proses hukum, dan jalurnya begitu. Ini soal koridor apa, kemudian TNI bisa ikut dalam menurunkan Bali Ho, sampai kemudian ini juga dikhawatirkan, jangan-jangan ini TNI bisa kemudian masuk ke ranah sipil, sebetulnya Bu Koni. Masyarakat itu rasa tidak nyaman, masyarakat rasa tidak enak, masyarakat itu rasa heran ada apa ini dengan ujaran-ujaran indah itu, terutama misalnya, ujaran penggal kepala, apa itu bukan ujaran yang membahayakan. Lagi kemudian, ujaran menyatakan perempuan dengan kata-kata siap, nonong dari usapan dari soal yang mengaku ulama. Tadi Anda mengatakan, apa bedanya dengan kalimatnya, revolusi moral dari Ibu Kuan Maharani. Wah Pak, jauh banget Pak. Jangan merendahkan Ibu Kuan Maharani. Ibu Kuan Maharani, dia tidak pernah melakukan, dia mengatakan revolusi moral, dia mengajak semua surat dan bangsa, dan dia tidak pernah melakukan kesalahan yang amoral. Jadi pantas beliau melakukan ini. Yang namanya HRS, dia bilang revolusi ahlak, kita lihat ahlaknya Pak, mohon maaf dengan segala hongkat. Dia sabur ke alat-alat Baud itu karena apa? Karena kasus yang siap usul itu kan, kebetulan sakur dan menurut saya sekarang ini yang memegang kasus beliau. Pertanyaannya, kalau beliau betul-betul ahlaknya baik, kenapa bisa lalu dari tanggung jawab terhadap wanita tersebut? Itu nomor satu. Nomor dua, kenapa tiba-tiba disabut? Tapi yang paling penting, kita semua belum lupa Pak, dan jangan dibiasakan lupa. Bahwa kita bisa bedakan, siapa ulama betul, siapa ulama yang patut diikuti, siapa ulama yang susur katanya, ilmunya, ajarannya patut kita ikuti, dan ulama mana yang megaloman. Jadi jangan diantar semua orang itu kayak buta gitu loh, nggak bisa lihat perbedaannya. Apalagi membandingkan hari ini dengan bukuan, kemarin saya orang-orang tokopakai membandingkan dengan bungka, saya marah betul Pak. Bungka proklamator kita dibandingkan dengan beliau sangat tidak pantas. Saya terakhir mungkin, saya mau ngomong begini, ada dorongan seolah-olah sekarang, heartbeat itu mesti disemui oleh negara. Dalam tanda kutip, kemarin Presiden, jelas ditolaklah. Terus sekarang, Wapres menemui. Dengan segala hormat Pak Wapres, kalau menonton di KNNP, begini Pak Wapres ya, negara itu harus punya sikap satu suara. Ketika TNI itu bergerak, berarti keputusan politik negara telah memberitahkan TNI itu. Terus lupa, nggak pernah TNI bergerak tanpa pemerintah negara. Nomor dua, kalau Pak Wapres itu pernah menemui di Presiden itu, pertama, dalam kapasitas pribadi, Bapak merendahkan diri Bapak Sambalewasa. Dalam kapasitas negara, Bapak telah merendahkan negara ini di bawah semua orang. Itu saya nggak terima. Jadi tolong sempatkan kita set up security kita musti jalan, kemudian tahu menempatkan marwah negara. Negara tidak pernah boleh salah oleh sebuah kobrotan, oleh sebuah hormat, oleh sebuah kelompok, apalagi oleh seorang megaloman. Oke, Bu Kony, oke, di luar perdebatan soal tadi itu, kita juga lihat beberapa hari yang lalu, Panglima sempat mengecek pasukan elit, kemudian minggu sebelumnya, mungkin kita bisa dengar lagi apa kemudian pernyataan dari Panglima TNI, pada minggu lalu sebetulnya. Tapi, apakah ini masih ada kaitannya dengan apa yang terjadi beberapa hari belakangan ini? Kita coba dengarkan lagi pernyataan dari Panglima TNI, Pak Hadi Cahyanto. Untuk itu, jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang atau dikaburkan oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas. Seluruh prajurit TNI adalah alat utama pertahanan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya, sebelum saya ke Pak Saifullah lagi, saya ke Bukoni terlebih dahulu. Bukoni, timelinenya ya, minggu lalu Panglima memberikan pernyataan yang demikian, beberapa hari kemarin mengecek pasukan elit, kemudian hari ini, kemarin Pangdam sudah mulai bereaksi dan juga menurunkan Baliho dan bahkan mengatakan, mengatakan bubarkan FPI saja. Anda melihat ini masih dalam satu nafasi yang sama, apa dibalik sinyal apa yang ingin disampaikan atau dikirim oleh TNI berkaitan dengan itu, Bu Koni? Pak Panglima, saya ini kita yang terhormat, salur TNI tidak mencoba memberikan sinyal. Beliau menyatakan dengan tegak, ada hal-hal bersifat provokatif, ada hal-hal bersifat, apa, membecah belah persatuan. Itu sudah jelas, bukan sinyal lagi, sudah jelas. Kembali, kalau ngomong berbicara tentang TNI, TNI itu punya semua cara, nanti disampaikan sudah oleh komunitas satu, ada kita punya BIS, kita punya BIN, kita punya segala macam sistem, dan juga cara untuk menemukan AGHT yang kita targetkan. TNI juga pasti bisa membaca SWOT, sudah bisa mengukur SWOT, dengan SWOT itu bisa menganalisa, dia akan jadikan apa yang harus diambil. Jadi, bahwa kemudian Pak Panglima mengakukan check and display dari pasukannya, pasukan soal ini pasukan yang sangat mematikan, bisa di-display anytime, di nilai nasional, nilai kerawatan, di nilai regional, nilai internasional. Itu pasukan yang paling mematikan dari TNI. Ini sudah mulai di-check and display oleh Panglima, pasti ada maksud. Tapi yang saya bilang begini, kita tunggu saja apa yang akan dilakukan. Jadi yang mencoba dikirimkan jelas oleh Panglima adalah dinyatakan jelas oleh Panglima. Jangan bermain-main dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan bermain-main menjual apapun yang tidak untuk kepingan nasional Indonesia. Dan jangan main-main tentang persatuan-persatuan kita. Lagi-lagi, kita gak ternyata masalah hukum. Bagaimana mengomong hukum? Coba. Hari ini dipasang, hari ini diturunkan, besok dipasang. Memangnya gak ada kerjaan. Cuma banyak banget kok. Kalau cuma satu bisa, Pak. Mau dikawasin seperti itu. Yang pangkut, saya tidak perhatikan sudah berapa tahun itu. Berapa lama dia ada di poliho-poliho itu. Seturunkan. Dan sekarang kalau memang dia betul-betul ulama dan imam, yang betul, bukan imam abal-abal, mengontrol dong umatnya. Mengontrol umatnya gak mampu gitu loh. Nah ini yang mesti dikhawatirkan. Mengontrol umatnya gak mampu. Sebabnya dia melakukan umatnya, memprovokasi umatnya untuk mengganggu kepala orang, untuk melekeskan negara, menghina kepala negara, menghina labang-labang negara. Ini yang mesti dipertukan. Sekali lagi, negara tidak boleh kalah sama orang. Jadi tidak saatnya, bangsa Indonesia itu mencukung TNI itu penuh-penuhnya. Kalau masalah baliho, karena suman Jakarta, seluruh negara Indonesia, yang ada gambar beliau, turunkan. Dalam konteks apa beliau musel yang dipasang. Oke. Pak Saifullah, bukan sinyal lagi yang diberikan oleh Panglima TNI. Sudah jelas pernyataannya Pak. Soal bayang-bayang identitas, dan lain sebagainya. Ini mengancam persatuan. Bagaimana Pak Saifullah? Tidak ada yang salah dari pernyataan Panglima TNI, Sudara Adi. Yang tidak benar itu adalah TNI melakukan tindakan-tindakan yang tidak menegakkan supremasi hukum. Pernyataan Panglima TNI bisa ditafsirkan dengan multi-tafsir. Misalnya, apa yang dilakukan oleh separatism di Papua yang nyata-nyata saat ini sedang melakukan upaya makar terhadap negara. membunuh TNI satu persatu dengan sadis. Mungkin itu yang dimaksud Panglima TNI. Terlalu kecil urusan Habib Rezik itu bagi TNI. Yang paling penting itu bagaimana TNI itu sebagaimana sering saya sampaikan di rapat dengan Menteri Pertahanan membangun tangkalan militer di Papua serta di Pulau Natuna. Itu jelas-jelas menjaga keutuhan negara kesatu Republik Indonesia. Isu-isu Papua ini sudah mendunia. Dan ini sangat ancam negara kesatu Republik Indonesia. Mungkin itu yang dimaksud oleh Panglima TNI. Jika Panglima TNI mengatakan jelas-jelas misalnya FPE silahkan bawa ke Jilan. Jilan lah yang memutuskan soal Kiai Bu Habib itu benar atau tidak. itu hanya Allah lah yang mahat tahu. Yang jelas punya pengikut. Kita hormati keberagaman empat beragama. Kita menghargai aliran umat beragama. Itulah yang disebut dengan Bineka Tunggal Ika. Kita ini luar biasa agama dengan banyak agama. Tapi kita ini bukan negara agama. Tapi negara kita negara yang beragama. Di agama itu pun NU ada Muhammadiyah. Itu berbeda aliran. Berbeda juga mazhab-mazhabnya. Tapi bagaimana kita mengelola kebenekaan itu. Menjadi persatuan dan kesatuan. Tanpa ada embel-embel yang lain. Inilah takdir kita sebagai sebuah negara Indonesia yang dikarni Tuhan memiliki suku bangsa dan bahasa yang berbeda-beda namun tetap malu bersama. Kita tidak boleh membiarkan ada institusi melakukan tindakan-tindakan yang melebihi kewinangan yang dimilikinya. Kita juga tidak bisa menyebut orang itu makar sebelum pengadilan memutuskan dia berbuat makar. Kalau dia disebut makar misalnya TI dibubarkan oleh negara karena HTI itu jelas asasnya tidak Pancasila. Dia berasaskan khilafiah khilafah tidak berbeda dengan filosofi sederhana negara. Kita juga menghargai apa yang disampaikan oleh jurubicara Wakil Presiden Haji Mahruf Amis bahwa Wakil Presiden membuka diri untuk melakukan dialog. Negara ini kan ada musyawarah kita junjung dalam sisa-sisa yang keempat itu. Marilah kita musyawarakan terhadap apa-apa yang kita hadapi terhadap bangsa dan negara ini. Jika ada sumbatan-sumbatan perbedaan-perbedaan pandangan tentulah bisa diselesaikan di meja dengan yang baik. Kayak apa yang dilakukan oleh K.H. Mahruf Amin mantan Ra'is Ambrus Besar Datuk Lama itu adalah ide yang telah agar tidak ada kebentukan komunikasi antar satu bangsa bangsa Indonesia ini sendiri. Semua tersalur dengan baik dalam wadah yang benar dan dialog yang benar. Kalau soal penegakan buku akan kepada kepolisian. Saya mau muji kepada kepolisian daerah Jakarta yang melakukan proses terhadap pelenggaran protokol kesehatan di mana-mana. Tapi juga perlu diingat bahwa semestinya sebelum Habib Rizik itu tiba di Jakarta intelijen yang dimiliki oleh TNI itu sudah menyampaikan kepada Panglima TNI kemungkinan terjadinya membludaknya penyambutan terhadap Habib Rizik itu. Nah itu sepertinya tidak terdeksi secara intelijen. Sehingga jadinya begini. Nah begitu gaduh yang pesan itu penyambutan yang luar biasa kalau berlanjut dengan kelihatan maulitan-maulitan semestinya TNI sudah punya cara untuk melakukan pencegahan sebelum itu terjadi. Ini kita hanya bicara soal protokol kesehatan ini menghadapi COVID-19. Nah oleh karena itu lebih baik langkah lebih baiknya kalau TNI dalam hal protokol kesehatan ini melakukan tindakan-tindakan nyata bersama polisi. Mereka yang melakukan perjalanan menggunakan masker itu didendah sesuai dengan perdaya diberikan oleh Gubernur protokol kesehatan protokol kesehatan yang transisi jangan kemudian yang lain yang mau mencabut baliho dan sebagainya itu menurut saya tindakan yang belum menjunjung tinggi suprimat hukum di negara ini. Apalagi kalau ibu menuduh orang makar tindakan makar itu bisa dilakukan melalui proses hukum Anda bisa dengar suara saya Pak? Pekadilan yang berwenang untuk memutuskan apakah Habib Rezik itu melanggar hukum atau tidak kita hormati proses hukum Anda kemudian mengatakan ini di luar kewenangan tapi rekan-rekan di komisi 1 yang lain juga punya pendapat yang berbeda-beda apakah ini juga tanda bahwa kemudian DPR komisi 1 juga belum satu suara melihat apa yang terjadi di belakangan ini bahkan sempat ada wacana yang keluar dari salah satu anggota DPR komisi 1 untuk mencoba untuk memanggil TNI berkaitan dengan hal ini kita bahas di segmen terakhir dialog usai jeda berikut kami akan segera kembali baik segmen terakhir dialog jadi ini adalah kesimpulan dari masing-masing bukoni dan juga Pak Saifolo saya ke Pak Saifolo dulu Pak Saifolo saya kembali ke Anda yang jelas saya cek tadi beberapa pernyataan media di media online di cnnindonesia.com di detik.com ada banyak friksi juga Pak di komisi 1 berkaitan dengan langkah TNI ini Anda mungkin yang tidak sepakat tapi ada juga yang menyebutkan ada langkah yang tepat artinya juga belum ada satu suara Pak dari komisi 1 soal DPR soal ini bagaimana Pak Saifolo saya melaksanakan tugas sebagai anggota DPR sumpah debatan adalah melaksanakan undang-undang saya berbicara dalam koridor undang-undang untuk memperjenih suara suasana ini saya berharap Panglima TNI bisa menjelaskan secara utuh di dalam rapat Kumi 1 DPR dalam masa persidangan ini agar ini bisa kita selesaikan dengan jernih tanpa menimbul penafsiran yang mesti tafsir di mana-mana nah oleh karena itu saya mengajak kepada Panglima TNI beserta jejarannya untuk menahan diri mengendalikan diri dan membicarakannya dengan komisi 1 DPR mumpung masih ada masa persidangan ini dan saya berharap perbedaan-perbedaan antara komisi 1 itu jangan kemudian dialihkan bahwa komisi 1 tidak kompak kami kompak untuk melaksanakan undang-undang dan kami berharap juga TNI bisa berada dalam koridor keundang yaitu undang-undang 34 tahun 2004 tentang TNI yang punya kewinangan sebagai alat pertahanan negara bukan alat amanan negara itu yang harus diantara kita semua kemudian yang kedua adalah kita meminta apapun pandangan kita terhadap HBZIQS dan FPI harus diselesaikan secara prosedur hukum hanya pengadilanlah memutuskan apakah HBZIQS melanggar hukum atau tidak melanggar hukum sehingga tidak menimbulkan pernyataan atau mempunis ke kelompok di tengah kebenikan negara Satuan Republik Indonesia oke baik terima kasih Pak Sefolo saya ke Bu Kony Bu Kony Anda boleh menanggapi tapi saya juga mau tanya Bu Kony kalau kemudian ini bukan sinyal lagi yang dikirim oleh Panglima tapi sudah jelas lalu apa berikutnya karena ini suka tidak suka memang ada pro dan kontra ada polemik di dalamnya saya rasa harus kita perdebaskan satu kesimpulan kita itu kepada siapa kita bisa lihat kepada HRS kepada negara ya jelas kepada negara silahkan aja kepada setiap pada HRS kemudian dia dengan segala keanehannya monggo kalau tadi dia bilang bahwa sebuah proses hukum ya kan kenapa mengkulihai TNI untuk proses hukum kuliahilah HRS itu dan para umatnya untuk menikuti hukum contoh betapa bahaya yang kemarin saat datang objek kita nasional tidak tuh berlantak terus siapa yang beres kuang siapa yang ganti kuang negara apa apa itu menggantinya itu kan setahun jawab nomor dua dimanapun kalau menghormati covid ya kan kalau betul sudah hukum penanggulangan 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 kenapa 14 hari sudah mulai mengurung diri kalau mengandalkan perkara pernikahan kalau bikin maulis nabi yang membangun nomor tiga jatakan bahwa semua dicubuh dulu proses hukum kalau ada ancaman pemenggal kepala ada orang mati jadi penggal baru Bapak percaya bahwa apa ini sudah berbahaya jadi begini aja lah kalau memang kepada para pendukung HRS yang mengulihakannya memang kita tidak bisa maksai juga namanya orang sudah mencintai seorang secara megaloman ya sudah saja tapi saran saya kepada negara kepada presiden kepada perasaan 5 TNI akut ajalah habis risik ini dengan segala umatnya yang aneh akut aja pulau kita terluar itu terdepan banyak banget yang kosong banyak banget tempatnya di sana mau dia kuliah penuh kebencian mau dia pergi ke sana kembali pakai kontak mau dia balik-baliknya rapis dengan korban mau dia teriak dan apa silahkan di pulau terluar tapi tidak di tempat yang banyak masyarakat sehingga dia meracun masyarakat membuat masyarakat tidak nyaman dan sekali lagi balik-balik membecah belah persatuan kita gak bisa gak bisa melihat soal-olah tadi apa disampaikan pasal 34 itu harus dilihat kalau agaknya TNI itu boleh suruh untuk abis edek kalau semua mesti diri-diri di dalam undang-undang ya gak bener lah gimana komentar tunjukkan dan terkini itu semua sekali lagi saya jelaskan ya bahwa TNI itu punya perangkat ini ada perangkat ada perangkat ada perangkat apapun juga untuk terlihat agih-agih ancaman gangguan hambatan tantangan kalau ini sekarang menjadi hambatan menjadi gangguan jadi tantangan bangsa ini rakyat ini sekitar-sitarnya penduduk Jakarta itu sudah dijelaskan nyata kalau gak gak mungkin lah sekarang Maliho itu semua dikudukum Kampungan mendukung Wakil Gubernur mendukung jadi yang sekarang gak mendukung kita bisa lihat kok ini akhirnya adalah orang-orang yang di belakang hadith ini menggunakan hadith ini 50 juta kalau orang-orang dalam dapat oh udah banyak berita kok 50 juta pernah dihitung gak berapa orang yang mengerita Covid-19 berapa negara berita buah saya hitung kasar negara berita buah biar apa kajian yang memutuskan jadi sekarang kita harus menempatkan juga pada tanda ocak-ocak sehat jangan-jangan melihat hukum hukum-hukum tapi hukumnya itu gak jelas udah jelas kan negara turun tangan ini turun-turun tangan menemankan masyarakat mencetikkan kemudian menjaga keamanan pertahanan kesatuan basa itu harus sudah dingin tinggi jadi jangan digulak-balik dengan gadgon-gadgon yang aneh dari yang terhormat di komunisasi oke saya masih menyebutkan TNI menjaga keamanan itu menang polisi bu saya bilang tapi dia bisa menjaga keamanan kalau udah 34 ke-10 poli ini kan bisa membantu kepada poli bahwa pasal lagi di undang-undang 34 kalau itu berkuali dari komunisasi saya jadi bingung juga ya mengumumkan apa karena ini sangat basic tentang sudah sebuah praksimilitas lain ini kan bu yang buat undang-undang untuk undang itu kita buat memiliki bahwa kita tidak ingin bahwa keterlibatan BPN itu seperti pemerintahan Orde Baru kalau kongsi abu tidak boleh lagi terjadi dalam masalah itu yang ditegaskan dengan undang-undang 34 tahun 25 dan sekali lagi ya sesuai saya itu hadir kepada negara baik Bu Koni dan juga Pak Saifullah menarik sekali diskusinya agar publik bisa mendapatkan perspektif yang cukup luas berkaitan dengan apa yang kita bahas malam hari ini apapun perbedaan pandangan yang terjadi dalam diskusi ini tapi mudah-mudahan kita kembalikan ke masyarakat yang menilai seperti apa kemudian perspektif mereka tapi yang jelas kami apresiasi pandangan dan juga diskusi yang sangat menarik malam hari ini antara Bu Koni dan juga Pak Saifullah kita akan lihat bagaimana ke depan seperti apa proses ini berjalan dan apa langkah-langkah apalagi yang akan diambil oleh negara berkaitan dengan ini terima kasih banyak Bu Koni terima kasih Pak Saifullah terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini dan usai jeda CNN Indonesia Prime News akan segera kembali bersama dengan rekan saya Elvira Hairunisa tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!